Halo, Assalamualaikum kembali lagi di channel youtube aku hari ini aku mau bikin resep mengatasi sakit pinggang dengan mudah nah, untuk bahan-bahan yang kita butuhkan disini ada jahe dan teh hijau jahe merupakan tanaman sejuta manfaat, kenapa begitu? karena jahe memiliki banyak sekali manfaat yang baik bagi kesehatan manfaat jahe diantaranya adalah antipenuaan dan kanker meredakan nyeri height memperkuat sistem imun menangkal infeksi bakteri dan virus dan meredakan sakit otot nah, mengapa jahe dan teh hijau bisa digunakan untuk mengatasi sakit pinggang? karena jahe mengandung pitocemikal yang disebut dapat membantu mengatasi nyeri sendi dan otot pitocemikal adalah senyawa yang membantu menghentikan peradangan sehingga dapat dijadikan obat sakit pinggang sedangkan teh hijau juga mengandung anti-inflamasi yang dapat membantu meredakan nyeri dan peradangan banyak sekali kan manfaat jahe bagi tubuh selain bisa digunakan untuk bumbu dapur dan makanan jahe juga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita nah, sekarang kita langsung mulai aja nah, untuk yang pertama kita siapkan dulu kompor dan pancinya nah, kita siapkan kompor dan pancinya kemudian kita tuangkan air kurang lebih 250-300 ml kira-kira aja untuk airnya nah, gini kira-kira segini ya kemudian kita nyalakan kompornya kita rebus ya oh ya, maaf lupa belum di apa di copkan makanya belum nyala nah, ini sudah nyala ya kemudian kita tutup kita tunggu hingga agak mendidih baru kita masukkan semua bahannya nah, ini sudah nyala ya Nah ini sudah sedikit mendidih ya untuk airnya Kita buka tutupnya Kemudian kita masukkan semua bahan tadi ya Untuk semua bahannya ini sudah dicuci terlebih dulu ya Terlebih dulu dicuci Jadi setelah itu bisa kita rebus ya Kita cuci terlebih dulu Kita aduk sampai rata ya Oke Kita aduk sampai rata Pancinya muter-muter Kemudian kita tutup Kita rebus hingga mendidih Dan airnya sedikit berkurang ya Terima kasih telah menonton! Nah ini kayaknya sudah mulai mendidih ya Tutupnya itu sudah naik-naik gitu Itu tandanya berarti ini sudah mendidih Sudah mendidih kita buka tutupnya ya Oh iya tadi untuk teh hijau dan jahenya Aku pakai yang kering ya Yang sudah dikeringkan gitu Dan kita aduk Baunya harum ya Kita tunggu sebentar lagi Kita tunggu sebentar lagi Dan uapnya sedikit berkurang Kemudian nanti kita bisa pindahkan ke teko ya Jadi kita tunggu agak hangat Dan uapnya sedikit berkurang Baru kita pindahkan ke dalam teko Nah ini uapnya sudah berkurang Dan sudah gangat ya Ini uapnya sudah sedikit berkurang Dan kita bisa pindahkan ke teko Kita siapkan tekonya dulu ya Kita pindahkan dulu Kita pindahkan juga kompornya ya Nah kita siapkan tekonya Kemudian kita siapkan juga saringannya ya Untuk menyaring ampas dari teh hijau dan jahenya Sudah Kemudian kita pindahkan Ini juga bisa direbus kembali ya nanti Bisa digunakan untuk dua kali perebusan juga Oke sekarang kita bisa siapkan gelasnya ya Kita siapkan gelasnya Siapkan gelasnya Gelasnya Udah Kemudian kita tuangkan ya Rebusan tadi Ini kita gunakan gelasnya itu Ukurannya sesuai selera ya Gelas yang kecil Yang besar Itu sesuai selera Yang ada di rumah aja Nah segini aja Kemudian untuk pemanisnya Bisa kita tambahkan madu murni Ini aku pakai madu murni Dari Sweet Honey ya Untuk madunya Murni asli Tanpa campuran apapun Madunya juga sesuai selera ya Mau berapa Berapa sendok Ini aku pakai dua sendok ya Karena suka manis Terserah sih Mau dipakai madu Atau enggak Itu opsional Kak ya Diminum langsung juga boleh Ditambahkan madu Juga boleh Yang suka manis Nah ini sudah jadi Minumannya Nah ini ya Untuk minumannya tuh Bisa dikonsumsi Dua kali Satu hari dua kali Atau Satu hari sekali Boleh Ini dikonsumsi Pagi Sudah sarapan Dan malam sebelum tidur Ini minumannya tuh Bisa untuk Mengatasi kakaknya Yang punya sakit pinggang Gitu bisa banget Konsumsi Minuman ini ya Untuk bahan dan madunya Kalian bisa order Di toko aku Yang nama toko Dan nomor whatsappnya Sudah aku taruh Di bawah sini Selamat mencoba Dan semoga video ini Bermanfaat ya Terima kasih Yang sudah Nonton video aku Sampai habis Jangan lupa untuk Like, komen, share Dan tekan tombol subscribe Untuk resep lainnya Kalian bisa komen Di kolom komentar ya Sekian Wassalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa